Masya Allah ya telur dadar isi sosis ini tuh rasanya enak banget apalagi dimakannya tuh pas hangat-hangat pake mayones atau pake saus tomat atau saus sambal tuh ya enak banget tuh Assalamualaikum bun apa kabar semuanya semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan afiah ya hari ini saya mau bikin telur dadar isi sosis nah bahannya itu telur 3 ini saya pake daun bawang dan sosis ini yang sosis yang udah matang ya dan ada tepung maizena dan ada ini bumbunya garam, lada bubuk dan penyedap ya ini ada margarin nah sekarang langsung kita ke proses membuatnya ya pertama-tama saya akan pecahkan dulu ini telurnya sebelumnya dicuci dulu ya kulitnya supaya bersih nah ini saya pecahkan satu-satu karena kalau gak dicuci tuh takutnya bakterinya masih ngikut ya di telurnya nanti bisa jadi penyakit ya nah ini sudah saya pecahkan semua kemudian saya tambahkan bumbunya udah saya campur ini ya ini sudah saya campurkan ini saya masukkan aja semua kemudian ini tepung maizena nya akan saya larutkan dulu dengan sedikit air ya supaya kalau dicampur itu dia tidak menggumpal karena kalau langsung dimasukkan nanti dia bakalan menggumpal susah larutnya nah ini saya kasih air sedikit saya aduk-aduk kemudian ini fungsinya hanya untuk memperkuat memperkokoh kulitnya aja ya kalau gak dikasih juga gak apa-apa sih sebenarnya dan tepungnya bebas aja mau pakai maizena atau tepung terigu terserah bunda aja yang ada di rumah apa ya nah ini akan saya kocok lepas aja pakai garbu begini sampai semuanya itu tercampur bumbunya tepungnya dan telurnya ini sampai semuanya menyatu ya antara kuning dan putihnya saya gak pakai uwi saya hanya pakai sendok garbu aja karena menurut saya ini sudah cukup dan kemudian ini yang terakhir saya taburkan ini daun bawang yang udah saya cincang halus ya dan kalau bunda mau cicip silahkan aja kalau udah yakin dengan ukurannya langsung aja kita masak ya pertama saya olesin dulu ini teflonnya dengan margarin kalau gak dioles juga gak apa-apa sebenarnya tapi saya lebih suka dioles karena aromanya itu nanti akan lebih harum dengan harumnya margarin ya nah ini teflonnya sudah mulai panas saya langsung dadar aja telurnya begini nah kemudian ini akan saya ratakan ya ini kan belum rata nah akan saya ratakan kemudian langsung aja saya letakkan sosisnya ini di atasnya ya ini bebas aja mau satu boleh mau dua boleh mau tiga boleh saya pakai ini dua aja nah ini memang agak susah tapi saya yakin bunda semua pasti bisa ya di rumah ya nah ini nah ini seperti omelette seperti omelette sebenarnya cuma dia di dalamnya itu disi sosis karena kalau hanya omelette itu kan anak-anak bosen ya mungkin ya jadi kalau disi sosis itu kan mereka jadi lebih semangat gitu makannya nah ini kita matangkan kita balik nah ini udah matang kemudian saya akan potong-potong ini belum selesai ya karena ini masih bakalan diproses lagi masaknya jangan kemana-mana ya ikuti terus videonya nah ini akan saya bagi terserah aja ngebaginya mau dibagi berapa tuh kan udah cantik ya sebenarnya begini aja sebenarnya sudah bisa dimakan sih udah matang tapi saya akan proses lagi ini supaya sisi kanan-kirinya tuh lebih kokoh dan dia tuh akan lebih bervolume gitu akan lebih besar nah seperti ini bakarnya diberdirikan ya karena supaya sisi kanan-kirinya tuh kering nah dibalik kemudian ini sebentar aja nah ini udah matang ya jangan lupa like, komen, dan subscribe sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh